berbudu ketika dalam keadaan darurat, ini yang bertanya akhwat ketika berpergian, dimana tempat budunya disatukan itu tata cara membasuh tangan hingga siku dan membasuh kepala serta, dan bagaimana caranya buat akhwat buat akhwat semaksimal mungkin untuk mencari tempat yang tersembunyi kalau ternyata gak ada lagi, gak ada yang tersembunyi ini gimana terpaksa, ada pun tukar rambut kan bisa pak kalau rambut, pertama banyak akhwat jilbabnya itu gampang tinggal tarik begini, masukkan dari dalam bisa, tapi kalau model jilbabnya itu yang pakai peniti-peniti susah dibuka, yaudah caranya seperti yang Rasulullah lakukan ubun-ubun dulu, usap semuanya bagian kerudungnya di luar begitu maka dari itu, akhwat yang mau safar yang lebih bagus berwudhulah dulu di rumah yang lebih bagus, berwudhulah dulu di rumah supaya nanti kalau perjalanan wudhu cukup tidak membuka apa, kos kakinya sehingga cukup mengusap apa kos kaki aja karena bagi akhwat itu sangat menyulitkan yang kalau harus buka tutup, apalagi di perjalanan yang laki-laki melihatnya gitu terima kasih Allah ma'ala